ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat siang teman-teman ya saat ini kita berada di sekitar waduk cengkrik teman-teman ya saat ini kita akan menuju ke jembatan wisata guys selamat siang kita sudah berbeda ke arah kampung di sekitar barat waduk cengkrik ya untuk kali ini kita akan menuju ke jembatan wisata namun dari sisi sebelah utara guys kalau biasanya kita datang dari arah selatan namun kita akan menuju ujung yang arah utara guys ya waktu kita sekarang ini sudah menuju menuju kan jam setengah empat guys biasanya waktu rame untuk jembatan wisata ini kebetulan kita jalannya juga sedikit merabah-rabah karena belum hafal juga guys karena belum hafal juga guys ya di kapura depan itu kita akan masuk ke kanan ke dalam kapura guys nah ini ada tulisannya guys nah ini ada tulisannya guys kawasan wisata jengkrik guys ya jalannya kebetulan ya jalannya kebetulan untuk lurus itu menuju ke jembatan jengkrik guys namun kalau kita belok kiri itu juga menuju jembatan guys tapi kita akan ke kiri aja guys supaya kita melihat jembatan dari ujung guys ya ini kita akan gelap kanan guys ya ini kita akan gelap kanan guys ya dari sini pemandangannya sangat indah sekali guys namun situasinya masih sepi guys nah itu guys kemandangannya dari sini bagus sekali guys nah ini kita sudah sampai sampai terus di turut luarnya terus nah kita resmen melati jembatan ini ini dulu guys untuk sampai di jembatan wisatanya guys ya kebetulan kalau kita lewat dari sebelah ujung yang putara ini kita masuknya agak mudah guys karena pintunya sudah dikasih terobosan nah seperti ini meskipun ada palangnya namun masih kita bisa untuk masuk berdalam dengan mudah guys enggak seperti yang sisi sebelah selatan guys lebih mudah yang dari sini guys nah di sebelah sini adalah parkiran guys parkirannya untuk orang-orang mancing guys namanya pancingan Pak Cak Diken teman-teman kalau di sini langsung aja pertanyaan-tanya dimana letak pancingan Cak Diken nanti situ ada tempat parkirannya guys ini parkirannya guys sedangkan kita lihat di depan sana banyak orang yang mancing guys kalau jam segini ini adalah waktu asiknya mancing guys tidak terlalu panas guys itu di depan sana banyak orang guys mungkin kalau dari di kamera enggak kelihatan tapi kalau kita lihat dengan mata telanjang banyak orang guys biar 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 kita akan masuk aja guys ya jembatan ini diperkirakan panjangnya sekitar dua kilo guys oke guys langsung aja kita lanjutkan jalan-jalannya guys untuk menyusuri jembatan ini guys iya di depan itu kita melihat ada orang jualan AST guys ini adalah suasana baru pada orang yang jualan di sini guys nah kita akan pesen aja guys nah ini tempat jualannya guys tunggal pak AST nah ini kita sedang duduk di warung jembatan wisata guys nah ini warungnya sangat kongrit sekali guys meskipun di seberang jembatan seperti ini guys ya oke guys sekian dulu guys perjalanan kita di jembatan wisata waduh jemble hari ini guys oke dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita akan kembali lagi oke dan lewat jembatan yang kecil ini lagi guys salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkini